Kambing Raksasa Sakura ya Pak Profesor, Pak Profesor sedang membuat apa? Aku sedang membuat ramuan Sakura Untuk apa Pak Profesor? Untuk kambing-kambingku Mereka kelihatannya sedang sakit Jadi aku membuat ramuan ini supaya mereka cepat sehat Oh kalau gitu, aku boleh lihat gak kambing-kambingnya? Boleh-boleh Sakura Nah aku akan lihat dulu, mana sih kambing yang lagi sakit? Apakah ini? Waduh, kasian sekali kambingnya Kak, itu kenapa Kak? Ini kambingnya si Profesor sedang sakit Wah, kasian sekali ya Kak Gimana kalau Mio mau pegang? Yaudah, ini kamu pegang aja dulu Wah, kambingnya kenapa jadi tertidur Kak? Iya Mio, mungkin dia lagi sakit Waduh, kasian sekali kambingnya Ini yang mau diberi obat ya Kak? Iya Profesor, kami ini mau diberi obat? Iya, soalnya dia lagi sakit Mio Kasian sekali Waduh, kasian ya Aku akan menggendongmu kambing Kamu mau kemana biar aku bawa kamu jalan-jalan Mio, kambing itu butuh istirahat Kamu letakkan di dekat Profesor Biar nanti diberi obat oleh Profesor Tapi Kak, aku mau bawa dia jalan-jalan Biar dia cepat sembuh Waduh, kasian kan? Tuh, lihat Kak Hmm, kasian kambingnya Mio, Mio, kamu tolong letakkan di sini Aku sudah mau memberinya minum ramuan Hmm, kasian kamu kambing Ya sudah deh, kamu di sini dulu ya Kamu harus istirahat Nah Mio, kita sekarang harus pulang ya Kakak mau pulang dulu nih Soalnya mau masak Oh iya ya, Kak Nah Pak Profesor, kami pulang dulu ya Iya, hati-hati di jalan ya, Sakura Nah, kita pulang dulu Mio Aku mau ke pasar dan memasak Iya, Kak Tapi aku kasian loh, lihat kambing tadi Iya Hmm, biarkan saja deh Nanti Profesor kan mau memberi dia obat Nanti dia juga sembuh Kalau seminggu lagi kita ke sini lagi ya, Mio Kita lihat apakah kambingnya sudah sehat Iya deh, Kak Nah, kambing, ramuan obatnya sudah selesai Aku akan memberimu obat ya Setelah ini aku akan memberi kamu istirahat Wah, Kakak, Kakak mau kemana malam-malam, Kak? Eh, bentar ya Mio Aku mau pergi ke kantor polisi dulu Tuh, memangnya kenapa, Kak? Aku lagi dipanggil oleh ibu polisi Iyo Sepertinya ada tugas Nah, kamu kerjakan PR-mu dulu ya Nanti ngajak si Yuta makan malam Iya deh, Kak Aku pergi dulu ya, Mio Iya, Kak Nah, sekarang aku harus pergi ke kantor polisi dulu Sepertinya ada telepon dari ibu polisi Iyo Kenapa ya? Waduh, aku jadi penasaran ini Biasanya kan malam-malam gak pernah ngelepon aku Oke deh, aku akan sampai ke kantor polisi Nah Wah, ibu polisi Iyo belum pulang Waduh, aku akan melihat dia dulu deh Ada apa ya? Ibu polisi Iyo Ibu polisi Iyo Eh, Sakura Kenapa baru sekarang datang? Ibu polisi Iyo, ada apa yang memanggilku? Aku sepertinya kurang sehat, Sakura Kamu bisa gantikan aku jaga tugas malam gak? Waduh, hmm... Baiklah, ibu polisi Iyo Aku akan bantu kamu Wah, kalau gitu aku akan pulang dulu ya Soalnya badanku kurang enak badan ini Ya sudah, ibu polisi Iyo Kamu istirahat saja Aku akan gantikan kamu jaga malam Oke deh, Sakura Terima kasih ya Nah, aku pulang dulu ya, Sakura Iya, ibu polisi Iyo Iya, aku harus gantikan ibu polisi jaga malam Aku harus telepon si Mio dan si Yuta Supaya mereka cepat tidur Dan mengunci pintu Baiklah, aku akan telepon mereka dulu Nah, Yuta dan Mio Wah, Kak Sakura sepertinya gak bisa pulang Aku mau bilang sama Kak Yuta dulu Kak Yuta, Kak Yuta Ada apa Mio? Aku lagi sibuk nih Aku lagi main game Kak Yuta, aku cuma mau bilang Ada pesan dari Kak Sakura Ada apa Mio? Aku lagi serius nih Itu, Kak Sakura malam ini gak pulang Soalnya dia harus jaga malam Menggantikan ibu polisi Iyo Wah, iya deh, iya deh Aku tahu, aku tahu Nah, kalau gitu Aku mau istirahat dulu ya, Kak Yuta Iya, iya Mio Wah, aku mau tidur dulu deh Sepertinya aku sangat capek Tadi dengan Kak Sakura ke tempat profesor Hah? Kamu ke tempat profesor? Ngapain? Yah, si Mio-nya sudah tidur Hmm, aku tadi disuruh kunci pintu Hmm, eh Aku jadi pingin pergi ke Yuma Gimana kalau aku pergi ke Yuma? Aku mau belanja dulu Ah, buat camilan nanti malam Sambil main game Wah, jalanan masih ramai Aku tidak takut Hmm, oke Aku nyebrang dulu Nah, sekarang aku mau belanja Mau belanja apa ya ke Yuma? Hmm, aku mau belikan mie instant aja deh Mau beli mie instant Buat makan Hah? Apa itu? Waduh Kenapa ada kambing raksasa disini? Eh, salah Ini kan domba raksasa Wah, kenapa ada domba raksasa disini? Wah, keren banget Hei domba raksasa Kamu lagi ngapain? Hei domba Aduh, dia nggak nyahut Kenapa ya? Domba raksasa Kamu lagi Aduh Wah Ah, aduh Aku ditabrak domba raksasa Hmm Hari ini Sangat Tenang Aduh Ah, apa itu? Apa itu? Waduh Tiba-tiba aku kenapa ditabrak sesuatu? Apa itu tadi? Wah, rupanya ada domba raksasa Ya ampun Kenapa besar sekali dombanya? Wah Aku harus memberitahu Pak Polisi Ken Pak Polisi Ken Pak Polisi Ken Ada apa Sakura? Itu ada domba raksasa yang masuk ke kantor polisi Tuh, lihat Waduh Itu domba raksasanya datang dari mana? Nggak tahu Pak Polisi Ken Tiba-tiba dia masuk ke kantor polisi Wah Gimana ini? Hmm Ih Kita harus berhati-hati Sakura Jangan sampai mengenai dia Iya Ini sepertinya dombanya si Si Pak Profesor Waduh Wah Aduh Mbak Mami Kenapa kamu Kamu tertabrak? Aduh Aku juga tertabrak teman-teman Gimana ini? Waduh Waduh Dombanya malah mengamuk teman-teman Aduh Gimana ini? Hah Aku harus cepat kabur dari sini Nah Apa yang terjadi domba dengan dombanya? Wah Dombanya malah mengamuk teman-teman Gimana ini? Hmm Apa yang harus kulakukan ya? Pak Polisi Ken Wah Sakura Tolongin saya dong Itu dombanya Tenang Pak Polisi Ken Wah Aku harus memanggil Pak Profesor Sepertinya Ada yang tidak beres dengan Pak Profesor Mungkin dia salah memberi ramuan obat kepada kambing tadi Wah Mana ya Pak Profesor? Pak Profesor? Wah Sakura Waduh Dari mana ini masuknya? Oh dari sini Pak Profesor Ada apa sih Sakura? Kenapa malam-malam ke sini? Ada hal penting ya? Begini Pak Profesor Kamu masih ingat gak kambing yang tadi siang? Iya iya Ada apa itu? Kambing yang tadi siang itu Kenapa jadi raksasa Pak Profesor? Hah? Kambingnya jadi raksasa? Hah? Apa yang terjadi Sakura? Gak tahu Pak Profesor Tadi aku Waktu bertugas di kantor polisi Tiba-tiba Kedatangan kambing Pak Profesor Yang sudah jadi raksasa Dan dia sepertinya mengamuk di kantor polisi Wah Kalau begitu Kamu harus cepat bawa aku ke sana Aku akan membawa ramuan-ramuannya Sepertinya ramuan Pak Profesor salah ya Waduh Mungkin juga Sakura Aku tadi sepertinya salah ramuan Wah kalau begitu gimana nih Pak Profesor? Aku akan membawa ramuan penggantinya deh Oke Sakura aku sudah membawanya Mana? Ini ini Oke Kalau gitu kita akan berangkat ke kantor polisi ya Apakah dombanya masih ada di sana? Ayo cepat kita harus bergegah Sakura Baik Profesor Aku akan membawamu ke tempat kambingnya Wah apa yang terjadi dengan kakimu? Ah tidak tahu juga Kenapa bisa jadi begini Sakura? Wah seperti jadi main ski nih Profesor Ya aku kan memang Memang suka bermain ski Lihat sepatu ski itu nih Aku pakai terus Ah gitu ya Profesor Ya Waduh Mana kambingnya nih? Eh salah Dombanya Didekat kantor polisi Kita langsung Teleport saja deh Ya deh Sakura Nah Mana Sakura? Wah Kenapa Kenapa dombanya malah hilang? Waduh Gimana ini? Jangan-jangan dia sudah Berkeliaran di kota Ya gimana ini ya? Hmm Coba saja cari dia Didekat Dekat school gate Didekat sekolah Oh iya iya Betul Profesor Kita kesana saja ya Apakah dia masih di sana? Gak tahu juga Sakura Ayo kita coba cari Wah Tidak ada juga Sakura Kemana ya kambingnya? Tunggu-tunggu Profesor Kita lihat lebih dekat Mana tahu kambingnya di sana Waduh Sudah gelap ini Hmm Emangnya kenapa Profesor? Soalnya aku takut hantu Sakura Hah Tidak ada Wah Kambingnya juga hilang Waduh Gimana ya? Waduh Aku masih mengantuk nih Hah Eh Mio Kamu sudah bangun ya Mio Kak Emangnya kakak Ngapa kak? Kakinya Ini Mio Aku semalam Semalam tersandung domba Hah Tersandung domba Iya Mio Aku semalam Waktu kamu sudah tidur Aku pergi ke Yuma Setelah itu Aku Aku lihat Domba Raksasa Dan itu Tiba-tiba aku ditabrak dia Hah Kenapa kakinya jadi begini? Iya Iya Jadi begini Mio Gimana Mio? Tolongin aku dong Mio Hahaha Kakak Kakak Waduh Sakura Sudah kita cari kemana-mana Sampai pagi Kemana domba Dia tidak tahu juga Profesor Mau cari di mana lagi Di sekolah? Tidak ada Di mana-mana Tidak ada Eh Pak Profesor Ada apa Sakura? Coba lihat di sana Ya ampun Itu kan domba saya Ya ampun Apa yang terjadi dengan dombanya? Coba aku periksa dulu ya Sakura Wah Dia sepertinya sudah mati Sakura Wah Kasian sekali Domba Domba Pak Profesor Rupanya dia sudah mati Sakura Hmm Ya gimana lagi? Salahku sih Sakura Aku salah memberi ramuan Hah Kasian sekali kambingnya Tapi tidak apa-apa deh Profesor Pak Profesor kan tidak sengaja Iya sih Waduh Gimana ya kambingnya? Hmm Sepertinya harus kita kuburkan saja deh Waduh Kasian sekali ya kambingnya Oke teman-teman Kasian sekali ya kambing Profesor Malah Malah mati teman-teman Nah Terima kasih sudah menonton video Wesson Kidi Sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax